Pemirsa kantor Kementerian Agama Tawalong menyebut pembuatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dapat dilakukan melalui pendamping halal di setiap KUA. Para pendamping nantinya akan membantu seluruh tahapan pendaftaran sertifikat halal. Pelaku usaha makanan dan minuman termasuk pedagang kaki lima diwajibkan memiliki sertifikat halal mulai 17 Oktober 2024 mendatang. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agama memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal melalui program 1 juta sertifikat halal gratis atau sehati. Untuk mendapatkan sertifikat halal gratis, pelaku usaha dapat mendaftar secara daring melalui aplikasi pusaka Super Apps Kementerian Agama atau melalui website sistem informasi halal atau sihalal. Di samping itu guna memudahkan pelaku usaha kemenaktabalong juga melayani pembuatan sertifikat halal melalui pendampingan halal di seluruh kantor urusan agama. Kami sebagai pendamping proses kodok halal Kementerian Agama Jauh, Tentang Balong, senantiasa usaha bisa maksimal mungkin membantu dan mendampingi pelaku usaha untuk bisa mendapatkan sertifikat halal gratis sesuai dengan program pemerintah ini. Dan tentunya dengan secara maksimal kami mendampingi pelaku usaha mulai dari pembuatan dan lain sebagainya sampai bahan-bahannya kami berusaha untuk mendampingi pelaku usaha agar mendapatkan sertifikat halal tersebut. Kami para pendamping produk halal dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong sangat mengakresiasi kepada seluruh pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong untuk mendaptarkan produk-produk pelahannya untuk mendapatkan sertifikat halal. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Ahmad Surkati mengajak pelaku usaha agar segera membuat sertifikat halal. Pasalnya sertifikat halal akan menjamin kehalalan produk makanan dan minuman serta meningkatkan daya saing produk. Tentu kami berharap bahwa program sertifikat halal gratis ini disambut baik oleh masyarakat Tabalong secara luas untuk jaminan bahwa kita akan mendukung apapun usaha kita supaya kehidupan kita lebih baik. Makanan halal toibat, maka oleh karena itu ayo masyarakat Kabupaten Tabalong manfaatkan kesempatan untuk melabelkan halal di produk sampian semuanya dengan melalui para pendamping akhirnya akan terbit sertifikat halal untuk produk Anda. Diketahui kewajiban pengusaha makanan, minuman termasuk UMKM dan pedagang kaki lima untuk memiliki sertifikat halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dalam aturan tersebut, seluruh pengusaha makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Sertifikat halal diwajibkan untuk tiga kelompok produk yaitu produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan menolong untuk produksi makanan dan minuman. Selain itu juga berlaku untuk produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan yang diproduksi oleh usaha besar, menengah maupun kecil. Dan Dona Farin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.